Selamat pagi, dokter Budi dan dokter Lia. Oke, saya ke dokter Lia dulu, Sekjen Persi. Dok, mungkin bisa dikonfirmasi presentase keterpenuhan rumah sakit saat ini kondisi terakhirnya seperti apa dong? Ya, terima kasih banyak Mas Irianto. Jadi kita tahu bahwa memang laporan dari berbagai rumah sakit menyatakan bahwa mulai kesulitan untuk masalah kapasitas untuk pasien-pasien COVID. Nah, untuk kapasitas COVID ini memang bermacam-macam. Jadi jenis rumah sakit pun itu ada terdiri dari beberapa kategori. Rumah sakit yang khusus menerima pasien COVID, rumah sakit yang sebagian menerima pasien COVID dan sebagian lagi menerima pasien umum, dan sebagian lagi adalah rumah sakit yang benar-benar hanya untuk menangani pasien umum. Nah, gejala yang terakhir ini adalah banyaknya permintaan tempat tidur khusus COVID yang membutuhkan alat bantu pernafasan, yaitu ICU COVID. Nah, inilah. Kalau di lapangan, kita menyebutnya sebagai search capacity. Jadi adanya lonjakan yang menyebabkan rumah sakit harus memikirkan sesuatu langkah lain untuk menambah kemampuannya. Jadi, search capacity bisa terjadi di rumah sakit, bisa juga terjadi di satu daerah. Nah, jadi di sini penting sekali data untuk bisa memperhitungkan berapa sih sebetulnya tempat tidur yang harus kita tambahkan. Memang dari data terakhir menyatakan bahwa ternyata dari 10 pasien yang COVID, 4 di Indonesia ini ternyata harus dirawat. Itu agak sedikit tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain. Nah, inilah yang harus kita antusipasi. Seperti itu, Mas. Ya, 10 pasien COVID, 4 harus dirawat. Ini dalam artian dengan kategori ringan, sedang atau berat, dok? Nah, ini kategorinya macam-macam. Jadi, kita tahu bahwa kategori COVID itu mulai dari yang ringan, dari yang sedang, kemudian dari yang berat, dan juga dari yang kritis. Nah, inilah yang untuk data-data itu, itu yang harus kita coba elaborasi lagi. Apakah memang sekarang ini kecentungan itu banyak yang lebih ke arah sedang, berat, dan kritis. Nah, itu yang perlu kita sama-sama pelajari. Oke. Kalau untuk presentase sendiri, memang Prof. Wiku kemarin, Jubir Penanganan atau Satgas Penanganan COVID-19 sudah bilang juga begitu ya, sudah tidak ideal. Memang kalau idealnya sendiri ini berapa, dok? Kalau dulu, data dari Harvard menyatakan biasanya itu 20% saja orang itu yang ada bergejala. 80% yang COVID itu tidak bergejala. Dari 20% ini dibagi lagi, ada 80% yang ringan, 20% yang sedang dan berat. Dan biasanya hanya 5% saja dari mereka itu yang membutuhkan perawatan ICU. Nah, ini mungkin kita harus mempelajari data-data di Indonesia, saya rasa. Karena berbeda dengan data di luar sini. Oke. Kalau untuk kapasitas rumah sakit, apakah kemudian juga mengamini, dok, bahwa kapasitasnya sekarang sudah melebihi 60% yang dianggap angka ideal begitu? Kalau melebihi 60%, ini tandanya harus memikirkan, harus membuat space lain, rumah sakit lain begitu. Harus menyediakan space lebih banyak lagi. Ya, jadi kalau kita lihat keseluruhan, tempat tidur yang tersedia untuk COVID itu di data dari Kementerian Kesehatan sekitar 23.900. Nah, memang tidak sama antar provinsi. Yang kita cermati lebih hati-hati adalah 8 provinsi tertinggi yang kasus COVID-nya itu meningkat terus. Nah, untuk provinsi lain memang apakah karena datanya belum baik, karena pemeriksaan labnya juga tentu belum ideal sesuai dengan 30.000 per hari, atau juga memang data itu belum terdeteksi atau terdiagnosa. Ini seperti itu. Tapi memang, memang kita untuk 8 provinsi ini kita harus berhati-hati, karena dengan penambahan 3.000 per hari itu di seluruh Indonesia, harusnya kita memang menjadi lebih waspada. Jadi kalau search capacity rumah sakit sudah tidak bisa teratasi, maka kita harus bicara search capacity di satu provinsi. Jadi provinsi harus mengatur rumah sakit mana yang akan diajadikan rumah sakit COVID-nya. Misalnya, seperti di DKI kemarin sudah ada strategi itu. Jadi harus ada mapping mana rumah sakit yang betul-betul harus COVID-nya, mana yang mungkin yang ringan-ringan kita bisa tempatkan bukan di rumah sakit yang dengan fasilitas lengkap, bisa seperti di Jakarta ada Wisma Atlet nanti mungkin, atau mungkin tempat-tempat lain yang penting pengawasannya adalah baik-baik sekali. Ya, tadi dokter juga menyebutkan bahwa yang kategori sedang atau ringan ini mungkin bisa di, bukan di rumah sakit. Ini juga sudah bergabung bersama kita semua, ada Let Call, Let Call Laut, Dr. Gigi M. Arifin, selaku komandan lapangan observasi rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi. Dengan Irianda di studio Pak ya. Oh iya. Ya, tadi disebutkan juga dari Sekjen Persi begitu, Dr. Liya, bahwa memang beberapa atau 8 provinsi, di 8 provinsi, bahwa ketersediaan kapasitas rumah sakit ini juga sudah mulai tidak berjalan seimbang gitu dengan laju peningkatan COVID-19. Kalau di rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet sendiri, saat ini kapasitasnya seperti apa, Dr. Arifin? Baik, terima kasih Mas Irianda. Jadi, memang di sekitar darurat COVID-19 di Wisma Atlet sendiri, sekarang ini kita, dua tower yang kita gunakan, yaitu tower 6 dan tower 7, di mana tower ini terdiri dari tower 624 lantai, kemudian kamarnya ada 150, kemudian ada tower 7, terdiri dari 162 lantai, ini kamarnya ada 886. Artinya saat yang di sini itu, kita berada-ada di situ 2 kamar dengan sepatu dari 2 orang. Jadi, untuk saat ini kita update untuk mengnaik terus pasien, untuk pagi ini kita update-nya sampai 0.00 tadi, itu total yang kita nangat sudah 1.643 pasien, di mana di sini adalah kriteria yang memang kita terima adalah ringan sampai sedang, kemudian yang asimptomatis juga kita terima. secara ini, jadi akhir-akhir ini memang ada peringkat peningkat peningkat, kemudian touch up, Irianda. Sini kan untuk hasil laporan dari Pak Artrik, bahwa dia menggunakan tower 6 dan tower 7 sampai saat ini. Pak Irianda. Pak Rifin, kita tahu bahwa ini sudah ada kemudian perbincangan juga di publik, bahwa isolasi mandiri ini kan kemudian nanti akan dilarang, karena memang berpotensi malah menularkan di tingkat keluarga, kemudian takutnya nanti di tingkat yang lebih luas lagi. Di konsentrasi Vaskes di Wisma Atlet, apakah saat ini memang mungkin untuk misalkan ditambah kapasitasnya? Ya, jadi Mas Irianda memang kemarin di Pembangsa DKI dan di solasi mandiri kan memang diharapkan dilakukan di masing-masing. Jadi, kita khawatirkan tentang isolasi mandiri seperti apa, seperti mana, banyak penggunaan juga ke kami, apa yang harus dilakukan, dikutasi ke mereka, bahkan mereka juga ingin banyaknya penggunaan. Hingga kemarin ada rencana memang ada penampahan untuk kapasitas dari tower, nantinya tower yang berikutnya akan dibuka dari tower rumah, kemudian sudah diinspeksi juga oleh Kepala BNTP dan akan dipercanakan tower lima yang lebih dari 32 lantai, ada 866 bed yang mungkin nanti dipersiapkan untuk khusus yang tidak ada kejahatan, mungkin nanti akan difokuskan pada tower lima, kemudian nanti akan dikeluarkan bersama dengan bahwa dari kita juga, kemudian nanti tower enam dan tower tujuh, yang sekarang ini berdiri dari pasien yang campuran, ada kejahatan ringan dan kecang, kita asimptomatis, nanti mungkin akan dirubah yang tower lima, asimptomatis, kemudian tower enam dan tujuh, baik, saya ke dokter dikit dulu dok, dari perspektif epidemiolog, bagaimana melihat kondisi saat ini? Satu sisi memang pencegahan di masyarakat ini terus digemburkan bahwa masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, tapi sisi lainnya banyak kebijakan pelonggaran juga, terutama di DKI Jakarta. Saya memperkuat apa yang disampaikan dokter Leah, sejawat saya, dan saya apresiasi ya, persi ini salah satu institusi yang selalu menampilkan data, dan saya selalu mencermati ini dokter Leah, jadi terima kasih sekali, salah satunya juga, ini yang harus disampaikan juga, bahwa angka kematian dari yang dilaporkan di rumah sakit ini juga, memperlihatkan sesuatu yang memprihatinkan ya, artinya, satu lagi yang ingin saya pertegas, bahwa rumah sakit ini kan ada di, sebetulnya bukan di gada terdepan, dan harusnya rumah sakit inilah yang harus kita lindungi, dalam artian jangan sampai angka kesakitannya ini makin meningkat, apalagi seperti yang tadi sampaikan dokter Leah, itu menunjukkan hipotesa saya bahwa, saat ini Indonesia ini mengalami masa kritis, dimana tadinya kita menikmati bonus outbreak asimptomatik, saat ini kita sudah mengarah pada populasi yang rawan, itu sebabnya proporsi yang disampaikan dokter Leah, 4 persepul itu, dalam perinisi saya bisa sampai 50-50, ini yang harus kita hindari, karena bukan hanya kapasitas rumah sakit saja, yang terkonsentrasinya kita tahu banyak di Jawa, tapi juga yang harus diperhatikan adalah proporsi atau rasio antara dokter, satu dokter dengan pasien, dimana saat ini NTT sudah dalam posisi yang menguatirkan, Jakarta sendiri sebetulnya relatif masih aman dia, apalagi sekarang ditambah dengan tengah kesehatan. Kemudian juga proporsi dari perawat terhadap pasien, dimana Jawa Barat, di luar dugaan juga dia ada di posisi yang paling tinggi, yang mengkhawatirkan. Nah inilah yang seperti tadi juga ditanyakan di Kompas TV, bahwa bagaimana perilaku di masyarakat kafe dan segala macam, ini masih abai. Nah apa yang terjadi di layanan rumah sakit ini, harus diketahui masyarakat. Nah saya apresiasi Kompas TV menyampaikan ini, dan ini tidak bisa berhenti seperti ini. Hadus ada mekanisme komunikasi, dimana masyarakat tahu bahwa, bila mereka abai, bila mereka tidak peduli, orang-orang terdekat mereka, keluarga mereka bisa menjadi korban, dan bila menjadi korban atau sakit, ini pelayanan rumah sakit ini makin terbatas. Artinya akan ada satu situasi dimana, dokter harus memilih pasien mana yang harus diterima di ICO. Nah ini yang harus dihindari. Artinya sekali lagi, aspek pencegahan dalam bentuk, sekali lagi kapasitas testing ini yang harus ditingkatkan. Karena dengan adanya testing yang optimal, kita bisa mendeteksi orang yang membawa dan mencegah, termasuk selain mencegah penularan, juga mencegah orang yang bersangkutan, jatuh dalam stadium yang lebih parah, ataupun harus dirawat di rumah sakit. Salah satunya juga mungkin redistribusi pasien yang memang sedang direncanakan, kemudian nanti kita akan juga mendalami dengan Sekjen Persi, dan dalam kondisi seperti ini, seberapa besar ancaman COVID-19 di Indonesia, nanti kita akan kembali lagi di Sape Indonesia Harapkan untuk melanjutkan pembahasannya.